Halo sobat mancing dimanapun anda berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali ya di channel Mancing East Angler Salam satu hobi Di kesempatan kali ini saya ingin memberikan sedikit tips sederhana Ini berhubungannya cara memperbaiki reel pancing yang rusak Oke di tangan saya sudah ada sebuah reel spinning Nah ini reel murah Jadi yang akan saya berikan tips ini mengenai line roller Jadi line roller ini sobat ini berfungsi untuk dudukan senar atau PE Jadi tali pancing kita bertumpunya disini Nah ini keseringkali kita abaikan para pemancing Karena mungkin sebagian tidak paham atau juga kurang perawatannya Jadi kalau reel pancing apalagi yang harganya murah Nah biasanya pemakaian di atas 2 tahun Apalagi sering main di laut biasanya sudah kalah ya di line roller ini Nah biasa penyakitnya itu yang pertama macet Dia tidak berputar lagi Ini kan harusnya berputar Nah yang kedua sudah longgar Jadi dia ada celah Jadi line roller ini dia masih mutar Dia tetap berputar di saat tali PE nya kita tarik Ataupun saat fight dengan ikan ya Saat lagi strike Ini masih mutar Cuma ini ada celahnya Yang menyebabkan tali senar ini Tali pancing ini dia bisa terselip Jadi kalau sudah terselip Nah ini akibatnya sangat fatal Yang pertama bisa menyebabkan senar PEG ini putus Ininya rusak karena dia sudah langsung nyangkut ya macet Jadi ini tidak bergerak lagi Dan kemungkinan yang kedua bisa menyebabkan Joran pancing kita patah Nah ini sangat berbahaya Jadi disini saya akan memberikan tips Bagaimana cara memperbaikinya Menyelesaikannya Yang tentunya dengan peralatan yang sangat sederhana Mudah bisa kita dapatkan di sekitar rumah kita Jadi sobat simak terus video ini sampai selesai Agar bisa nantinya memperbaiki real pancingnya sendiri Dan buat sobat yang baru bergabung Jangan lupa dukungannya untuk subscribe Like dan komen Hidupkan juga notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke sobat kita langsung ke tutorialnya Simak terus Nah jadi sobat Disini kita lihat Ini line rollernya Dia masih berfungsi Dia masih muter ya Nah sedangkan untuk penyakitnya Ini dia ada celah Nah ini sangat terlihat jelas ya Ini celahnya Kita cek dulu penyakitnya Siapkan obeng Langsung kita buka Nah jadi rata-rata untuk real yang murah Dia mempunyai Biring di dalamnya ini Dia bukan jenis biring Atau lahar Tapi dia menggunakan Basing ya Nah ini Dia berbahan dari plastik Nah ini sebagai pengganti dari laharnya itu Nah jadi penyebab Line rollernya ini bisa Longgar Biasanya itu dikarenakan Basing yang berbahan plastik ini sudah kalah Karena sudah Aus ya Biasanya ini karena dia Antara kedua sisinya ini Dia semakin menipis Karena efek dari gesekan Nah untuk menyiasatinya Biar dia Line rollernya bisa kembali seperti semula Adalah kita tambahkan Spacer ya Di dalamnya Nah untuk spacernya ini Saya akan menggunakan Bahannya plastik juga Tinggal kita sesuaikan Dengan ukuran ini Saya akan menggunakan Dari botol Botol aqua bekas ya Botol air mineral Langsung kita potong Kita sesuaikan Dengan ukurannya Oke sobat Tadi saya cari Tidak ketemu Botol air mineralnya Tapi saya menemukan Ini bahan plastik juga Ini bekas Apa namanya Kotak dari Lur ya Dan saya lihat Plastiknya Lumayan keras Jadi sobat bisa gunakan Benda apa saja Yang berbahan plastik Tapi yang Lumayan keras ya Oke tinggal kita ukur Kita sesuaikan Selamat menikmati Sudah kita gunting Bentuknya bulat Seperti ini Tinggal kita Cocokkan lagi Kita tinggal membuat Lubang di tengahnya Jadi ini Biar dia masuk ya Nah untuk lubang Tengahnya ini Bisa gunakan Solder Nah kalau tidak punya Solder Bisa gunakan Besi biasa Atau paku Yang dipanaskan Oke sobat Ini sudah selesai Saya lubangi tadi Menggunakan Solder Yang penting sobat Buat lubang Di tengahnya ini Dan ukurannya Yang penting Bisa masuk ke dalam ini ya Oke langsung saya pasang Kemudian saya pasang lagi Basing Kemudian pasang Line roller Oke langsung kita lihat Sama-sama Setelah dipasang Spacer yang baru Menggunakan Plastik bekas Plastik keras Oke Sudah Rapat ya Tidak ada lagi Selahnya Oke kita cek Apakah line roller Berfungsi kembali Oke Batarannya Otak normal ya Oke Mantap Oke sobat Sampai disini dulu Video saya kali ini Tentang tips sederhana Bagaimana Menyiasati Line roller Yang Memiliki celah Yang sudah Aus Di spacer nya Sobat silahkan Coba di rumah Bisa menggunakan Bahan Plastik Yang penting Dia agak keras Bebas ya Menggunakan bahan apa saja Semoga video ini Bermanfaat Sampai jumpa kembali Di video saya selanjutnya Salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersambung Sampai jumpa kembali Edwin Bersambung